9 November 13.23 Cuaca mendung Panas sih sawit Gemurutan Saya baru membaca tentang Expect nothing Di reddit Eh itu topik yang bagus Karena Bisa dijadikan sebagai filosofi hidup Aku lupa tentang Full kalimatnya itu bagaimana Cuma intinya adalah tentang Jangan Jangan apa ya Jangan berekspektasi Jangan berekspektasi Tapi lebih ke Accepting What we are now Selalu Dan itu sebenarnya bisa dijadikan Sebagai filosofi hidup Manusia butuh beberapa Waktu untuk Pada akhirnya mengetahui bahwa Sesuatu yang ia inginkan Atau idamkan Itu merupakan suatu hal Di luar kemampuannya Uang Sebagai contoh Terlahir di keluarga yang Ekonomi bawah mungkin Ketika terpapar oleh Sosial media Mobil-mobil mewah Dan Bisnis sukses Membuat ekspektasi mereka Lebih tinggi karena Mereka merasa mengetahui Apa ilmu Dari hal-hal Yang orang Sukses itu katakan Banyak hal sebenarnya Tapi Yang paling sering di Indonesia Adalah ketika Kita bicara tentang Fisik Selalu Ada komentar Mengenai bahwa Ketika mereka Merasa lebih baik Daripada Mungkin kita Bicara tentang Wanita Ini banyak hal Terjadi di Indonesia Tapi malah jarang Di luar Karena biasanya Di luar itu lebih Menerima Apa yang ia lihat Daripada Dina Tentang Apa yang ia lihat Satu kasus di Indonesia Ketika Sosial media Konten Tentang 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 Memiliki sebuah pasangan Kita bicara tentang Konten dari Sisi wanita Yang memamerkan Pacarnya Cowok Dan seringkali Ketika merasa Bahwa Audiens melihat Bahwa mereka Lebih Ganteng Mereka lebih Tinggi Mereka lebih Kaya Daripada Pacar Si konten Kreator Tersebut Mereka biasanya Malah melewapkan Emosinya Di sosial media Mengatakan bahwa Ia langsung Menjelekan Dan menyudutkan Si Si pasangan Dari konten Kreator Tersebut Seseorang Membutuhkan Beberapa Waktu Yang sangat Lama Pada Akhirnya Kekurangan Itu bisa Dirangkul Dan diterima oleh Individu yang namanya manusia Manusia Tidak memiliki Manusia Pasti di awal-awal Pasti memiliki sensor Bahwa apa yang Ia inginkan adalah Tidak jauh dari kata Sempurna Tapi setelah mereka Benar-benar Merasa kehidupan Manusia Seperti apa Mereka mungkin Mau menerima Apa yang Orang lain Benar-benar Meliki Tidak hanya Memiliki Tentang Misal Hanya karena Mereka tinggi Dan Kaya Bukan berarti Mereka harus menjadi Sosok Benchmark Atau acuan Dalam mencari Karena Setiap individu Adalah unik Dan Saya sangat percaya Itu Menurut saya Tidak bisa dilihat Dari Struktural Bahasanya Apa yang Ia foto Apa yang Ia pamerkan Dan Apa yang Ia lakukan Itu bisa Saja menjadi Sebuah Pemurang Jika kita Benar-benar Mempercaya Sebuah Opini Sebenarnya Itu kan merupakan Opini Yang ingin Ditunjukkan Tapi kita Belum Tahu Kebenarannya Jadi kita bisa bilang Itu sebagai Opini Dan Ya Tentang hal itu Filosofi Untuk Merangkul Apa yang Di hadapan kita Dan Membuang Jauh-jauh Ekspektasi Tinggi Yang ada Di pikiran kita Itu adalah Filosofi Yang sangat baik Filosofi Yang sangat bagus Dan Itu membuat Kita Tapi memang Terkesan Dari Kalimat saya Yang saya katakan Terkesan Lebih merendah Dan Kita berani Mengambil resiko Dalam artian Ketika kita Memiliki Impian Dan Ekspektasi Yang tinggi Maka kita Cenderung Lebih Berani Mengambil resiko Terutama Dari pengalaman Pengalaman Seorang Yang pernah Temui Atau pernah Lihat Di sosial media Mengenai Mengenai Tentang Yang namanya Kesuksesan Tapi saya Sangat Suka Filosofi Itu Dan mengenai Tentang Kita harus Sokos apa Yang di depan Kita Dan Mengerti Tentang Apa yang Kita kerjakan Seperti yang Saya katakan Sebelumnya Saya selalu Mengatakan Tentang Power Mengatakan Tentang Kekuatan Dari Sebuah Rumpun Ilmu Yang Setiap Individu Seharusnya Mengerti Tentangnya Seseorang Harus Mulai Mencerna Dan Mengetahui Latar belakang Dan Apa yang Terjadi Di suatu Rumpun Ilmu tersebut Ketika kita Bicara Tentang Studi Lanjut Dan Saya sangat Suka Ketika Mendengar Membaca Tentang Tentang Walaupun Saya Agak Agak Mudeng Di Berapa Perdana Ketika Saya Bingung Biasanya Saya Terjemahkan Tapi Terjemahkan Agak Aneh Dan Saya Tentang Arti Kata Pay Toll Kita Ambil yang Bagus Bagus Dan Ekspektasi Jangan Berekspektasi Tapi Lebih ke Menerima Apa yang Realitas Saya Sengaja Suka Itu Dan Cobalah Merubah Diri kalian Untuk Menerima Apa yang Kondisi Anda Sekarang Jangan Merasa Superior Dibandingkan Dengan Orang Lain Karena Saya Satir Bahwa Ketika Di suatu Titik Apa yang Saya Sombongkan Saya Apa yang Menjadi Kesombongan Saya Di pikiran Saya 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 Tidak Pernah Menyombongkan Diri Yang Secara Langsung Pada teman Kepada Sosial Tapi Kesombongan Diri Saya Langsung Terbantah Saat Saya Mulai Kuliah Melihat Banyak Banyak Orang Yang pintar Banyak Orang Yang Secara Pemikiran Jauh Lebih Matang Dan Saya Sangat Suka Ketika Orang Tua Berbicara Saya Saya Selalu Menganggap Bahwa Ketika Seseorang Yang Terlalu Pintar Dan Sudah Dalam Umur Yang Sudah Tua Saya Tidak Pernah Suka Dengan Gaya Bicara Seseorang Seperti Itu Yang Terkesan Lembut Dan Apa Yang Ia Sampaikan Benar Mudah Dipahami Sampai Sekarang Sekarang Saya Paham Bahwa Saya Ingin Menjadi Seperti Itu Menggunakan Kalimat Kalimat Susah Agar Terkesan Menjadi Kita Lebih Terkesan Berpendidikan Itu Bukan Bukan Lagi Apa Yang Saya Banggakan Sekarang Tapi Saya Lebih Bangga Ketika Saya Bisa Menyampaikan Sesuatu Hal Yang Susah Untuk Didefinisikan Kepada Kalaya Umum Tapi Saya Bisa Lebih Bangga Daripada Mengomong Bahasa Inggris Dengan Kalimat Yang Sangat Susah Saya Suka Akan Mencoba Mengurangi Pengurangan Bahasa Bahasa Inggris Tapi Di Satu Sisi Kalau Kita Tidak Pernah Bicara Dan Belajar Dan Mengevaluasi Tentang Apa Yang Kita Lakukan Seperti Saya Menghilangkan Bahasa Inggris Karena Saya Rasa Sudah Terlalu Banyak Jadi Kalau Orang Lihat Bahasa Inggris Yang Saya Lakukan Dan Apa Yang Saya Ucapkan Sangat Sedikit Dan Pasar Atau Target Dari Sebenarnya Konten Seperti Ini Yang Ketika Kita Membahas Ini Ibarat Kita Membahas Suatu Topik Dan Kita Memberikan Opini Terhadap Topik Tersebut Itu Kan Benar Suatu Topik Atau Suatu Pasar Keinginan Yang Sebenarnya Tidak Banyak Orang Yang Benar Benar Mengerti Bisa Bisa Ketika Saya Ngomong Ini Orang Orang Lain Bisa Mengatakan Bahwa Apa Yang Saya Katakan Benar Benar Lucu Karena Terlalu Basic Bisa Ketika Kita Mengalami Sesuatu Hal Orang Lain Bisa Mengatakan Bahwa Itu Benar Benar Hal Konyol Dan Basic Apa Apa Yang Anda Jalani Berekspektasi Rendah Sebenarnya Bukan Jawaban Karena Bisa Saja Kita Menjadi Lebih Males Malesan Tetapi Di Satu Sisi Lain Ketika Kita Berekspektasi Nol Itu Malah Kita Bisa Membuat Kita Benar Benar 100% Menjalankannya Dan Tidak Ada Beban Atau Obligasi Yang Mengikuti Di Pikiran Kita Kenapa Kita Melakukan Ini Dan Takutnya Gagal Tidak Ada Obligasi Seperti Itu Biasanya Ketika Kita Sudah Berekspektasi Nol Maka Kita Sudah Menerima Bahwa Apa Yang Akan Kita Lakukan Kita Sudah Mengerti Tentang Resiko Dan Seharusnya Orang Yang Sudah Berpikiran Seperti Itu Seharusnya Mitigasi Risikonya Sudah Bagus Dan Mitigasi Risiko Adalah Mengetahui Tentang Apa Yang Menjadi Ancaman Dan Risiko Apa Yang Kita Lakukan Dan Meminimalisir Risiko Tersebut Menjadi Lebih Kecil Itu Yang Dinamakan Mitigasi Risiko Biasanya Kayak Gini Kan Mitigasi Terkait Bencana Saya Tadi Udah Mbuat Video Sih 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 Kepotong Jadi Ketika Saya Tadi Minum Ngambil Snack Setelah Ketika Pengen Aku Lanjut Kepencet Selesai Sih Males Tapi Nggak Tahu Aku Upload Cuma Ini Aku Kembali Pake Kamera Normal Saya Kemarin Ncoba Pake Gcam Dan Kesan Burik Terkesan Apa Ya Terkesan Apa Ya Banyak Bubble Burik Tidak Fokus Kayak Gini Kan Walaupun Kamera Masih Burik Cuma Lebih Fokus Daripada Pake Gcam Kemarin Itu Aja Oh Ibu Ini Background Baru Penampilan Baru Belakang Aku Mungkin Lebih Sering Harus Mencoba Banyak Background Karena Nggak Terkesan Bosen Karena Saya Tumpat Video Background Sama Terima kasih Menonton Dan Saya Harap Saya Bisa Membantu Anda Dan Anda Bisa Berkomentar Saya Sering Memberikan Opini Dan Jawaban Atau Kebingungan Suatu Topik Umum Orang Lain Jangan Bicara Tentang Memecahkan Suatu Kode Karena Saya Lagi Bingung Sebenarnya Topik Saya Pengen Ngobrol Tapi Lagi 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 Banyak Masalah Tidak Bisa Tidak Tau Tapi Apin Pakai Linux Pakai Pihak Ketiga Semacam Apa Aku Lupa Cuma Ketiga Linux Itu Masuk Pihak Ketiga Tidak Bisa Di Play Mungkin Biasa Aku Perbayang Nanti Aku Keluar Mau Ke Atas Mau Gunung Keluar Tapi Saya Lebih Suka Gunungan Dan Kondisi Real Dari Suatu Hutan Daripada Ketika Kita Bicara Tentang Objek Wisata Itu kan Kebanyakan Orang Kebantai Atau Cantik Buruk 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 Itu kan Kita Pikir Lama Lama Itu kan Benar Benar Artifisial Buatan Buatan Orang Kelihatan Saya lebih Mengapresiasi Natural Seperti Sungai Hutan Pegunungan Laut Cuman Entah Kenapa Kok Gak Suka Pantai Tapi Mungkin Karena Terlalu Ramai Menjadi Tidak Mengasihkan Lagi Ketika Sesuatu Yang Apa Yang Kita Terutama Saya Ketika Saya Menyukai Sesuatu Dan Gendangan Lebih besar Dan Bertambah Dan menjadi Lebih besar Yang sangat besar Biasanya Aku keluar Gak terlalu suka Apa yang Orang lain Suka Pemikiran Yang Aneh Sebenarnya Cuma Kau Lah Maksud Saya Ketika Dan Saya Rasa Suka 16 Menit Gak Terlalu Panjang Dan Gak Terlalu Cepet Terlalu Cepet Apa Terlalu Panjang Bye Terlalu Terlalu